Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Perdana Menteri Malaysia mundur? Presiden Indonesia kapan mundur? Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Sultan Abdullah pada Senin 16 Agustus kemarin. Muhyiddin dijadwalkan melakukan audian sehosus dengan Raja Malaysia yang dipertuan agung Sultan Abdullah di Istana Negara. Selesai bertemu Raja, Perdana Menteri berusia 74 tahun itu bakalan menyampaikan pidato khusus yang akan disiarkan di seluruh TV Malaysia pada Senin siang mengenai pengunduran dirinya. Dilansir dari Malaysia kini, Menteri di Departemen PM Malaysia bidang penugasan khusus Muhammad Rizwan MD Yusof menuturkan bahwa keputusan mundur disampaikan oleh Muhyiddin saat bertemu dengan para petinggi partai bersatu di Markas Perserikatan Nasional Ahad 15 Agustus pagi waktu setempat. Kabar ini menunjukkan bahwa PM Malaysia memiliki sikap kesatria untuk mengundurkan diri setelah tidak digendaki oleh parlemen. Soal kegagalan di bidang ekonomi dan penanggulangan pandemi menjadi pemicunya. Sejumlah partai oposisi yang dimotori oleh UMNO terus mengkritik kebijakan Muhyiddin. Berbeda dengan Malaysia, Presiden Joko Widodo justru dituntut mundur oleh rakyat. Sementara wakil rakyat dan partai politik begitu kuat menjaga kekuasaan Presiden. DPR tidak menjalankan fungsi controlling meskipun memiliki hak interpelasi, hak angkat hingga hak menyatakan pendapat. Kasus COVID-19 yang mencapai 3,86 juta kasus dengan angka kematian mencoba. 116 ribu tidak dapat menggerakkan DPR untuk menegur ataupun setidaknya memanggil dan juga bertanya pada Presiden tentang kebijakan penanggulangan pandemi yang telah merenggut banyak korban nyawa. Bahkan DPR sampai digugat rakyat melalui perkara No. 265-PDT-Garing Sekian agar menjelaskan bagaimana untuk menjalankan fungsinya dengan menggunakan hak dewan berupa hak interpelasi, hak angkat, dan hak menyatakan pendapat. Terpisah Presiden Joko Widodo juga digugat melalui perkara No. 266-PDT-G Sekian agar mengundurkan diri dari jabatannya dan mengumumkan pengunduran dirinya pada publik. Namun sampai hari ini Presiden juga tidak mundur bahkan asyik melanggar protokol kesehatan dengan membuat kerumunan di Terminal Grogol, Jawa Barat. PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, telah menunjukkan sikap kenegarawanannya berani mundur demi bangsa dan negaranya. Lalu bagaimana dengan Presiden Jokowi? Dalam situasi pandemi, Presiden sempat berkata agar jangan egois, harus melepas kepentingan pribadi demi masyarakat, bangsa, dan negara. Semestinya Presiden melepaskan ego dengan segera mengundurkan diri, melepaskan kepentingan pribadi demi masyarakat, bangsa, dan negara. Penanggulangan pandemi yang mengabaikan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan telah menimbulkan akibat yang fatal. Kasus COVID-19 tidak terkendali, jumlah kematian mencapai jumlah angka yang mengkhawatirkan. Jika dibiarkan, bisa terjadi genusida masal akibat salah urus, salah mengambil kebijakan. Dan hal ini bisa mengakibatkan Indonesia kehilangan sejumlah generasi bangsa atau lost generation. Kalau sejak awal Presiden terapkan lockdown, menjamin kebutuhan dasar orang, dan juga pakan hewan ternak, kemungkinan pandemi dapat segera terkendali atau minimal kasus kematian tidak menakutkan seperti saat ini. Berdari pandemi, nyawa rakyat saat ini seolah tidak berarti. Ayopay Jokowi mundurlah telah dani PM Malaysia yang lebih mementingkan urusan bangsanya ketimbang urusan pribadinya. Semestinya Presiden Jokowi juga segera mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Presiden Jokowi dituntut dan disomasi oleh lapor COVID-19 dan juga 107 lembaga swadaya masyarakat. Lapor COVID-19 bersama dengan 107 LSM, institusi dan koalisi seperti ICW, YLBHI, Kontras, Aliansi BEM seluruh Indonesia dan juga BEM UI melayangkan somasi ke Presiden Jokowi atas kekacauan penanganan COVID-19, khususnya kelangkaan tabung dan isi ulang oksigen medis di pasaran. Somasi ini juga ditujukan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunari Sadikin dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kami meminta Presiden, Menteri Perdagangan, dan Menteri Kesehatan segera mengendalikan harga, memastikan ketersediaan oksigen dan tabung oksigen, serta memastikan distribusinya dalam waktu 7 hari, 7x24 jam. Berikut pernyataan resmi di situs lapor COVID-19 pada Jumat 30 Juli. Jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, kami akan melakukan langkah-langkah hukum dan konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut pernyataan tersebut. Tim lapor COVID-19 sendiri menjelaskan, seiring lonjakan korban COVID-19 ditemukan beberapa kejanggalan kenaikan harga, bahkan kelangkaan beberapa alat kesehatan termasuk oksigen. Berdasarkan pemantauan tim juga, selama satu bulan terakhir, masyarakat diresahkan dengan kenaikan harga oksigen dan peralatannya hingga 200-300% di pasaran. Selain itu, selama satu juga diberikan mengingat akibat kapasitas rumah sakit tidak memadahi, sehingga membuat sejumlah pasien corona terpaksa menjalani isolasi mendiri di rumah. Bahkan untuk mereka, dengan komorbit yang menurut keputusan Kementerian Kesehatan, nomor HK Setian tentang panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak diperbolehkan menjalani isolasi mendiri dan harus dirawat di rumah sakit. Isolasi mendiri tanpa peralatan lebih untuk mereka dengan komorbit tentu menambah risiko. Data lapor COVID-19 menunjukkan, sejak Juni sampai 18 Juni 2020, terdapat setidaknya 675 pasien COVID yang meninggal saat menjalani isoman. Jelas pernyataan tersebut, koalisi juga menerima pengaduan pasien COVID yang meninggal saat mencari rumah sakit, juga meninggal saat duduk di kursi roda mengantri kamar di rumah sakit dengan saturasi oksigen yang terus menurun. Lapor COVID-19 bersama dengan koalisi menilai, hal-hal tadi menunjukkan kegagalan-kegagalan dan atau tidak dilakukannya kewajiban hukum pemerintah. Yaitu yang pertama, kegagalan penyediaan dan penyiapan sejak tanggap bencana. Kedua, kegagalan memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat. Ketiga, kegagalan memenuhi kewajiban mengendalikan harga. Tindak pidana dalam menghilangkan nyawa bukan saja kesengajaan, tetapi juga kelalaian yang menyebabkan mati. Jelas, terdapat kewajiban yang tidak dilakukan sejak prabencana hingga bencana non-alam terjadi di Indonesia, yang salah satu akibatnya hilangnya nyawa rakyat Indonesia. Lalu rakyat bertanya, apa kesibukan pemerintah? Rakyat mencatat presiden dan bawahannya malah sibuk dengan Omnibus Law Cipta Kerja sejak September 2019 hingga Oktober 2020. Papar tim lapor COVID-19 bersama dengan koalisi. Omnibus Law Cipta Kerja sendiri pertama dicetuskan Joko Widodo dalam pelantikannya sebagai presiden periode 2 pada September 2019 saat pandemi belum terjadi. Artinya presiden dan jejarannya menjalankan bisnis as usual dan mendahulukan rencana sebelum adanya pandemi COVID-19. Bersama lapor COVID-19, somasi itu telah ditandatangani oleh lebih dari 107 LSM, institusi dan juga koalisi. Ramai, soal PPKM, netizen bilang Pak Presiden kapan mundur. Di Twitter, topik Pak Presiden kapan mundur sedang ramai diperbincangkan oleh netizen pada hari Minggu 4 Juli. Diterusuri dari redaksi terkini, topik itu ternyata digunakan sebagai satire terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya ampun, baru tahu lho, PPKM yang digaungkan itu ternyata Pak Presiden kapan mundur? Kata akun etkibt6th. Bukan hanya netizen, ekonom dan juga politikus senior Rizal Ramli juga turut mengunggah kependekan PPKM itu. PPKM artinya apa toh? Masuk artinya ini toh, katanya sambil mengunggah gambar bertuliskan PPKM Pak Presiden kapan mundur. Benariknya, netizen juga membuat kepanjangan lain dari PPKM, yakni pembatasan pergerakan kaum muslimin. Seperti diketahui, beberapa pihak merasa keberatan atas kebijakan pemerintah menutup masjid selama PPKM daurat ini. Menurut kalian, mana yang benar nih? 1. PPKM pembatasan pergerakan kaum muslim 2. PPKM Pak Presiden kapan mundur Kata akun et Amelia Risky Ditelusuri lebih jauh, beberapa netizen nampak mengemukakan kekecewaan atas kebijakan-kebijakan Jokowi belakangan ini. Netizen merasa ditipu sebab merasa istilah PPKM daurat hanyalah cara pemerintah menghindari tanggung jawab untuk membiayai lockdown. Di saat yang sama, pemerintah juga masih terus melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Rakyat ditipu dengan memanipulasi undang-undang. Pak Presiden kapan mundur itu sebenarnya lockdown? Tapi tidak bertanggung jawab karena rakyat dipaksa membiayai sendiri lockdownnya. Kata akun etmas bonek. Sementara pembangunan ibu kota kecebong tetap berlanjut. Coba mikirnya pakai apa itu? Begitu tambahnya. Terima kasih telah menonton!